assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan channel saya DK Motel Oke kali ini saya mau review lagi lampu led barat di depan saya sudah ada lampu led bar slim dua warna 5 mode ini lampu terbaru dari HRC sebelumnya saya sudah mereview yang 60 cm slim dua warna dan ini saya mau review lagi yang panjang 112 cm 2 RAW 2 sinar 5 mode untuk panjang kita ukur ya pakai meteran biar lebih pasti kita ukur panjang lampu saja tanpa menggunakan bracket Oke kita ukur dulu untuk panjangnya ya untuk panjang tanpa bracket tanpa bracket terpasangnya jadi lampunya saja ukur dulu menetang kita tandain ya tandain untuk panjangnya berapa susah ini ya untuk panjangnya ya untuk panjang panjang lampu saja itu 112 cm ya jadi ini untuk panjangnya 112 cm tanpa bracket ya jadi untuk bracket model wag taking kawang gawang untuk panjangawang untuk panjang gawang untuk panjang wituk kurang lebih 3 centi ya Hai jadi total panjang untuk terpasang brakat itu put squirrel yang lebih coba di mniej cutNews skwerusi kenambah 3 cm 3 cm ya TerusRR Airbnb jadi seperti 118 cm RUShammer total semua terpasang bracket ini untuk lampu yang dua row ya panjangnya 118 untuk terpasang bracket untuk lampunya ya lampu yang dua row merek airjif bracket gawang bracket gawang ini untuk kuter lednya itu ada 140 led jadi untuk led atas itu 70 dan led bawah itu 70 ya untuk jenis lednya itu SMD untuk bahannya itu aluminium ya bagus ini untuk pendinginnya atau headsink waksinnya buat pendingin kita langsung saja tes ya Bos untuk cahayanya cahaya tertera 2420 watt ya tertera 420 watt kita coba tes ya ini untuk lampunya ya untuk sinar putihnya bagus terang ya lebih terang dari yang panjang 60 cm lebih tebal juga jadi untuk sinarnya itu jenis spot ya sama dan kanan kirinya itu masih kejangkau masih lebih penjangkau lah kanan kirinya itu untuk jadi ini untuk pengoperasiannya itu cukup mudah ya untuk pengoperasiannya itu ketika kita mau ganti mode misalkan kita berada di mode pertama sinar putih ini ganti kuning jadi tinggal di on tinggal di off terus pangin lagi otomatis ganti jadi pakai saklar ya pengoperasiannya menggunakan saklar on off sudah otomatis nanti ganti mode mode strobo strobo kuning bisa strobo putih bisa strobo putih kuning juga bisa tergantung selera untuk pemakaiannya ini dipasang di mobil-mobil offload biasanya bagus cocok ya jadi buat jalan malam buat offload ya strobo nya bagus ini strobo kuningnya untuk sinar kuningnya itu jenisnya ember ya jadi padat ya untuk hujan kabut itu aman enak untuk perjalanan malam ini untuk kuningnya sinar kuningnya jenis ember sangat terang bagus padat ya Bos bunarnya tuh kanan kirinya masih kejangkau ya lebar untuk sinarnya sinar kuning sinarnya bagus lebar fokus ya di tengah ini strobo putih strobo putihnya bagus strobo kuningnya juga bagus ya strobo putih kuning jadi ini lima muda muda ya mamuda dua warna ini peti stand by Hai peti stand by-nya bagus sinarnya fokus Hai mandat ya sinarnya ya ini nggak usah pakai lampu utama ini tuh sinarnya cocoklah buat perjalanan malam Hai buat perjalanan malam di hutan dan jalan gelap Oke mungkin cukup ya sekian untuk pengetesan lampunya next kita tes lampu yang lainnya ya bos Hai lampu-lampu lainnya ya lampu sorot I live inside my own world of make-believe kids screaming in the cradles profanities hai 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 selamat menikmati